Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron panggilan yang baru saja tayang 30 Desember 2022 episode 261 dan episode 262 Baik Ilham dan juga Avan sama-sama berterima kasih kepada Lian dan juga Raymond Yang sudah berhasil menyelamatkan mereka dari para perampok-perampok itu Dan kali ini Ilham benar-benar tak enak hati kepada Lian Karena apa yang telah diperbuat ayahnya yaitu Geral sebelumnya yang mencoba memfitnah Lian Dan kini justru Lian yang menolong dirinya dan juga Avan dari para penjahat-penjahat tersebut Namun bagi Lian itu tak perlu dipermasalahkan oleh Ilham Karena sebagai manusia kali ini mereka harus saling tolong-menolong satu sama lain Tanpa memandang kejahatan yang telah dilakukan Geral kepada Lian Dan kini beruntung Avan benar-benar masih bisa diselamatkan Dan kali ini sudah dirawat di rumah sakit dengan kondisinya yang benar-benar mulai membaik Hingga pada akhirnya kali ini setelah kondisi dari Avan sudah mulai kondusif Lian dan juga Raymond mencoba untuk berpamitan kepada Ilham dan juga Avan untuk pulang ke rumah mereka Karena mungkin sudah cukup sampai disini pertolongan dari Lian dan juga Raymond untuk Avan dan juga Ilham Dan kali ini Avan pun merasa berterima kasih kepada Lian dan juga Raymond yang sudah menolongnya Hingga kali ini Avan terselamatkan Di lain halnya kali ini Ilham sangat berterima kasih kepada Avan Karena melindungi Ilham Avan benar-benar harus menanggung semuanya Namun ternyata itu tidak masalah bagi Avan Karena sepertinya Avan benar-benar ingin melindungi kakaknya sendiri Walaupun hingga detik ini Ilham belum tahu kebenarannya bahwa memang Avan adalah adik tiri dari Ilham Namun kini Ilham senang karena ternyata memiliki sahabat baik seperti Avan Yang notabenya tidaklah lain adik tiri sendiri Makin penasaran dengan episode esok hari Jangan lupa saksikan terus panggilan hanya di Indosiar Terima kasih dan sampai jumpa